Jajaran pengurus kamar dagang dan industri Kabupaten Pati melakukan kunjungan ke pasar kuliner sumber Barokah Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Minggu Sore. Untuk diketahui bahwa pasar kuliner ini dikelola oleh badan usaha milik Desa Sidoharjo, dari 30 lapak atau kios yang ada, terdapat 12 lapak ukuran 3x3 meter dan 18 lapak ukuran 2x3 meter. Lapak berukuran 3x3 meter disewakan dengan harga Rp20.000 per hari, sedangkan lapak 2x3 meter Rp15.000 per hari. Terkait biaya sewa, dilakukan di MUKA selama 2 bulan sekali, fasilitasnya ada wifi, listrik, air, dan pengambilan sampah. Ketua Kadin Pati Didik Suprianto mengungkapkan kunjungan bersama jajarannya kali ini untuk menawarkan bantuan akses permodalan pada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tempat ini. Kita ada acara Rabi Menas, Rabi Menas, Rabi Menas, Rabi Menas, Rabi Menas kemarin. Nah, kita udah, ya saat ini kita udah mulai sosialisasikan, apa namanya, sosialisasikan untuk permodalan pada UMKM. Mungkin bisa diserap nanti, berapa nanti biar diserap oleh UMKM-UMKM yang ada di sini. Itu prosedurnya seperti apa, Mas? Prosedurnya nanti biar dari pihak UMKM dengan pihak perbankan saja. Kita hanya sebatas menjembatani, mempermudah untuk UMKM ini bisa akses ke perbankan. Karena biasanya kalau UMKM langsung masuk ke perbankan, kan dipersulit, Pak. Nah, dengan adanya kadin di sini sebagai penjembatan, biar lebih mudah lah untuk aksesnya. Kasian UMKM-UMKM yang sudah memang benar-benar dia harus naik kelas, ya ayo kita support biar cepat naik kelas. Didik menyebut, dalam hal ini pihaknya berperan untuk menjembatani akses UMKM pada permodalan perbankan. Bantuan akses permodalan bagi UMKM ini juga dimasukkan sebagai bagian dari upaya pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Pertimbangan-pertimbangan yang ada bahwa desa sudah mulai usaha ya. Pertama adalah kompanisasi untuk petang, kemudian itu pasang, 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 berusaha untuk desa. Sementara, Kepala Desa Sidoharjo Siswoyo menyambut baik tawaran dari Kadin Pati untuk membantu akses permodalan UMKM. Di samping itu, ia berharap para pedagang di Pasar Kuliner Sumber Barokah juga mendapat bantuan permodalan dari pemerintah. Ia menyebut, pasar kuliner yang memiliki 30 lapak ini dibuka sejak 22 Agustus lalu. Hanya dalam dua pekan setelah dibuka, seluruh lapak telah penuh terisi. Ketua Bumde Sidoharjo, Sumito, menambahkan bahwa sebelum pasar kuliner ini dibuka, pihaknya sudah menyampaikan surat edaran pada masyarakat. Menurutnya, misi awal didirikannya pasar ini ialah mengutamakan warga setempat untuk berjualan di sini. Beberapa warga pun menyewa lapak dan berjualan. Namun, menurut Sumito, saat ini penyewa lapak lebih banyak dari warga luar desa. Sejak awal dibuka pada 22 Agustus lalu, jumlah pengujung, pembeli cukup banyak yang datang ke Pasar Kuliner Sumber Barokah.